Aiswarya Rai Bacan, si cantik yang pernah menjadi Miss World pada tahun 1994 dan juga dijuluki sebagai artis tercantik di dunia lahir di Mangalore, India Selatan pada 1 November 1973. Dia memulai debut aktingnya pada 1997 dengan bermain dalam film drama politik Tamil Irufar dan debutnya di Bollywood pada tahun yang sama dalam film komedi Percintaan Aur Piyarho Gaya. Selanjutnya, Aiswarya tampil sebagai pemeran utama dalam film Jin 1998, sebuah film Tamil terkenal yang mewakili India di Academy Award. Kalau Aiswarya Rai memenangkan Miss World, maka Susmita Sen super ratunya. Di kontes Miss India 1994 Susmita Sen adalah pemenangnya lalu diikuti oleh Aiswarya Rai. Dengan Susmita Sen mewakili India dalam kontes Miss Universe, tugas Rai sebagai runner-up pertama mewakili India di kontes senganya Miss World. Susmita Sen kemudian berhasil memenangkan mahkota Miss Universe. Dia memang sudah memulai karirnya dengan bermain film yang berbahasa Hindi, Dastak 1996. Dia kemudian membintangi film aksi Tamil Rajagan pada 1997. Siapa yang tidak kenal dengan Banu Reha Ganesan? Dia lebih dikenal dengan nama panggungnya Reha, seorang aktris India kelahiran 10 Oktober 1954. Reha dianggap sebagai salah satu aktris termurni di sinema India karena kemampuannya dalam akting. Reha memulai karirnya sebagai aktris cilik dalam film Telugu Rangula Ratnam pada 1966. Debut film Bollywoodnya sebagai pemeran utama terjadi empat tahun kemudian di Sawan Badon 1970. Riti Sanon memulai debut aktingnya dengan film cerita serup psikologi neo-noir Telugu, One, Nenokedain, pada 2014. Film Bollywood pertamanya adalah film laga Roman Sahiro Panti, yang membuatnya memenangkan penghargaan film fair untuk debut perempuan terbaik. Dipika Padukone adalah aktris India kelahiran Denmark 5 Januari 1986. Dipika merupakan aktris dengan bayaran tertinggi di India. Dia masuk ke dalam daftar tokoh terpopuler di India dan juga dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Time pada 2018. Dipika Padukone memulai debut aktingnya dengan tampil di sinema Karnataka atau Sandalwood berjudul Aiswarya pada 2006. Dia kemudian bermain dengan Sahru Khan di rilisan Bollywood pertamanya, film romantis Om Santi Om pada 2007 di mana dia memainkan peran ganda Santi Priya dan Sandi.